Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital di video kali ini saya mau lanjutin untuk memperbaiki laptop ya yang dulu pernah saya coba mau perbaiki ternyata dia rusaknya harddisk mau beli harddisk yang baru tapi kita juga masih khawatir jangan-jangan bukan cuma harddisk yang rusak bisa jadi touchscreen keyboardnya rusak karena laptop ini laptop touchscreen dan bisa jadi ada motherboardnya rusak atau memori yang minta di flash gitu ya akhirnya pembelian harddisk itu diurungkan teman-teman dan sekarang coba saya tes lagi tuh muncul seperti itu harddisk memang nggak bunyi cetek-cetek seperti yang sebelumnya tapi muncul layar warna putih seperti ini dan nggak muncul tulisan sama sekali gitu jadi untuk memastikan harddisk rusak kita akan membandingkan menghidupkannya dengan tanpa harddisk ya sekarang kan dengan harddisk yang barusan sekarang coba kita mau lepas harddisknya terus kita hidupkan lagi kira-kira apa perbedaannya selamat menikmati langsung kita buka harddisknya ya setelah seluruh skrup-skrupnya kita buka kita tarik harddisknya seperti ini pelan-pelan teman-teman harddisknya 500GB dan yang punya laptop udah menyiapkan laptop lain untuk diuji coba untuk saya ambil harddisknya dipasangkan di laptop yang ini kita akan cari tahu apakah harddisk di laptop yang lain itu cocok atau bisa dipakai atau ada perubahan nggak disini ya langsung kita tes dulu ya setelah tidak menggunakan harddisk Coba kita Nyalakan laptopnya hasilnya gimana dan ternyata bener setelah tanpa menggunakan harddisk laptop ini bisa masuk ke bio setup artinya harddisk memang bermasalah kalau misalnya harusnya dipasang dia malah menimbulkan persoalan-persoalan yang lain seperti nggak mau masuk ke bio setup atau nggak bisa dipencet apa-apa malah hang teman-teman jadi lebih baik harddisknya memang dilepas karena kalau dipasang bakal nimbulin masalah kalau gitu kita langsung matikan aja dengan cara menekan tombol power on off pada laptop habis itu coba kita ambil laptop yang dikasih sama yang punya laptop untuk dikanibalin hadisnya akan kita lepas sebelumnya kita coba nostalgia dulu ya ini ada tiga colokan di jaman dulu kita ingat ini ada tombol volume ini nostalgia tahun-tahun 2010 ke bawah kayaknya ya atau 2000-2010 ke bawah ini udah tipenya terus laptopnya tuh tebel banget teman-teman tebal ini kalau dibawa dalam tas tuh berat gitu mau dibawa ke cafe tuh terlalu berat tapi dulu sih dipaksa aja gitu karena keren sekarang mau ngebuka layarnya aja harus pakai kunci itu nih kuncinya harus dibuka mengaruh dislike kalau kita paksa patah tengah engselnya ini harus diselain gini Iya tuh supaya layarnya bisa kebuka saking sebegitu amannya gitu ya ini dah dia penambahkannya laptop Asher keluaran kayaknya sih di bawah tahun 2010 tuh tekan-tekan udah nggak mau on lagi Hai biasanya sih dulu yang punya laptop ini suka main Facebook pasti Facebook zaman itu tuh masih jadi sosmed yang paling keren banget gitu ya tapi seiring berjalannya waktu akhirnya tergeser sama Instagram dan YouTube kayak gitu dan lain-lain lah pokoknya langsung aja kita bongkarin skrupnya ini terus kita ambil hadisnya terus kita coba gantikan habis ini untuk menggantikan harddisk di laptop yang tadi oke kita udah ngedapetin cover bagian belakang udah kita buka lumayan agak susah karena udah agak lupa cara bukanya gimana ya untuk laptop yang setua ini terus di harddisk ini kan masih di pasang satu buah skrup supaya dia nggak goyang karena kalau goyang pasti dia bakal nggak kebaca harddisknya habis kita buka skrupnya terus kita saatnya bisa lepas ya seperti ini oke ternyata kapasitasnya itu jauh beda harddisk yang di laptop baru itu 500 GB jaddan di laptop yang lama masa di laptop yang tipis tadi cuman 80 GB lo teman-teman Hai hadis laptop tua itu 80 GB sedangkan yang harddisk laptop yang tipis itu yang ujung sana tuh yang kita tes di awal-awal tadi itu 500 GB jauh banget kita akan memasang harddisk ini tapi covernya harus kita buka dulu ya karena nggak cocok kalau nggak kita buka jadi cover untuk harddisk yang laptop warna putih itu ada di sini covernya itu harus kita buka dulu ada empat buah skrup habis itu kalau udah selesai kita tinggal pasang aja ke laptopnya kalau cocok syukur kalau nggak cocok ya kalau kita bakal cari akal lagi gimana caranya supaya harddisk ini bisa nancap kesana kalau memang harus kita punisikan supaya menggunakan harddisk yang ini tapi kalau misalnya enggak ya kita bakal cari harddisk yang lain teman-teman karena kita nggak tahu ini sebetulnya cocok apa enggak saya rasa sih cocok gitu ya karena hadis laptop rata-rata ukurannya sama gepeng-gepengnya sama soketnya juga sama gitu ada ada soket SATA ada data itu juga sama karena standart ya cuman kita nggak tahu karena belum selesai pekerjaannya yang jelas kita harus selesaikan dulu dan teman-teman sambil selesaikan video ini teman-teman bisa juga klik tombol subscribe klik like dan membagikan video ke teman-teman kalian kalau misalkan pengen fast respon mau konsultasi elektronik langsung atau belajar langsung kalian bisa ambil paket yang ada di menu gabung atau di tombol gabung Oke klik aja berlangganan tiap bulan kalian bisa berhenti berlangganan kapan aja setelah satu bulan oke ini dia harddisk nya harddisk 80 GB kita pasang yang ini apa nih namanya sabuknya dan ternyata teman-teman waktu saya tes tuh nggak masuk loh saya mendapatkan ada perbedaan yang signifikan dari ketebalan harddisk tuh yang sebelah kanan harddisk laptop tua itu ternyata lebih tebal daripada harddisk laptop yang jaman now tuh akhirnya waktu saya pasang yang nggak mau masuk tuh nggak mau masuk gagal deh akhirnya kita harus cari harddisk yang lain terima kasih teman-teman udah menonton semoga video yang singkat ini bermanfaat jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye